Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad wa alaih sayyidina Muhammad Buya Buya Sekarang kan lagi zaman aduduh fitnah Apa ini tanda-tanda fitnah dajjal mul datang gitu Bagaimana fitnah? Fitnah fitnah Untuk kaum muslimin Di negeri ini apakah Tanda-tanda fitnah dajjal Sudah mulai datang buik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitnah itu selalu ada Setiap masa Dan fitnah itu Allah hadirkan Untuk ujian Mengangkat orang yang selamat dan merendahkan Orang yang hina Makanya kemakan Fitnah rendahlah Ikut-ikutan menfitnah Tapi yang bisa tetap istiqomah Dia terangkat Mulai zaman sayyidina alihkan ada fitnah Nanti setelah perang jamal ada di perang Perang Sifin dan seterusnya Itu adalah fitnah diantara kaum muslimin Jadi makanya yang bener Terjaga Fitnah itu diturunkan Fitnah itu ujian Tujian ini adalah untuk mengangkat Orang yang baik Dan untuk merendahkan Memang orang rendah Fitnah itu macam-macam Ada log global Apa sifatnya Apa namanya Jumlah besar Ada fitnah kecil Fitnah kecil adalah apa? Ada pemabuk di samping rumah kita Itu kan fitnah kecil Maka beruntunglah bagi anda Yang pertama Pak Membenci kemongkaran tersebut Kemudian Anda mengajak Dia berhenti dengan 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 lembut dan indah Akhirnya dia tobat Gara-gara dia anda diangkat oleh Allah Kan gitu Dia fitnah sebetulnya Tapi pada akhirnya Mengangkat anda Tapi itu yang nyumbang Eh kamu mampu ya Besok kamu lagi disini Dua krat gratis Wah ini yang gila Jadi fitnah itu selalu begitu Ingin mengangkat dengan fitnah sekelompok Dan ingin meredahkan Allah Dengan fitnah sekelompok yang lainnya Maka dengan adanya fitnah Anda jadilah orang yang terangkat Jangan menjadi orang yang rendah Ada pun masalah Dajjal Dajjal akan datang Tidak usah anda tunggu-tunggu Nanti datang Seperti hanya Imam Mahdi Akan datang Tidak usah ditunggu-tunggu Orang keliling ke dunia Mencari Imam Mahdi Sudahlah Anda sudah usah nunggu-nunggu Imam Mahdi Tidak usah nunggu Dajjal Yang penting anda persiapkan Benar menjalankan syariat Nabi Kalau Imam Mahdi datang Nanti anda pasti jadi pasukannya Dan kalau pun Dajjal datang Anda akan selamat dari fitnah Dajjal Tidak usah dipikirin Tentang fitnah Dajjal Tentang memang fitnah Dajjal akan datang nanti Itu kan termasuk tanda Tadakia Mahkubra Dajjal, luar, dan seterusnya Oh Dajjal itu serang mengerikan Tapi kalau anda ahli iman tahu Anda ngerti Oh orang kok ngaku Tuhan Benerin matanya aja gak bisa ngaku Tuhan Itu aja sederhana Matanya satu Makanya hanya orang bodoh yang percaya di Tuhan Tuhan oh dia bisa menghidupkan Ada orang hamil langsung lahir Orang mati hidup lagi Ngaku Tuhan Ada orang percaya Dajjal Tuhan Anda yang beriman Mikir cerdas Kok goblok bener kamu itu Matamu aja sebelah ngaku Tuhan Tuh Miring matanya Nah ini ahli iman Jadi Dajjal akan datang Dan ahli iman akan aman Dari fitnah Dajjal Adapun fitnah terus Dan Nabi sudah menyebutkan Setiap akhir jaman semakin buruk Semakin buruk Semakin buruk Dan semoga Allah menjauhkan kita Dari fitnah Fitnah di Indonesia Sehingga Setelah berakhir Untuk mengangkat saja Selama ini kita tidak pernah membicarakan Tentang ngukhuah Aman Sehingga digugah sedikit Dihangatkan Biar Biar kita bisa Belajar serius Agama Islam yang bener Karena Biasanya kita itu Baru giat itu kan Ada sebuah satu orang Rumahnya itu Kemasukan maling Baru besok dirapatkan pintunya Dek-dek-dek gitu kan Setelah kecolongan kan Buat coba Dari kemarin pintunya dikunci Rapi Enggak Asal saja buka Maling masuk dari mana Wah pintunya rusak Terus Ya akhirnya kecuri sama maling Akhirnya di mana Ya sekarang saya betul Ya terlambat dengan betulinya Setelah kamu dicuri Ya ini kadang-kadang kita modelnya begini Setelah ada Rebut Baru nanti Kita sadar Mestinya dari awal kita Tidak boleh terpengaruh Kalau ada penjahat dan berfitnah Setiap masa Anda akan menemukan fitnah Tinggal Volume gede kecilnya saja yang berbeda-beda Semoga Allah Menjauhkan kita dari fitnah Dan tidak menjadikan kita ahli fitnah Wallahu'alam Wallahu'alam Terima kasih Tidak Tidak